Assalamualaikum Wr. Wb Saya Masya Wadiah dari kelas 11.3 Saya disini akan menceritakan sedikit pengalaman saya saat mengikuti lomba karate Saat di tahun 2013 saat saya masih berusia 8 tahun saya mengikuti lomba karate untuk yang ketiga kalinya di kota Puntianak Saat itu saya mengikuti kategori usia dini di komite Pada awalnya saya lancar mengikuti lomba sehingga saya bisa masuk semi final untuk memperebutkan juara 1 dan 2 Tapi saat saya bertanding untuk memperebutkan juara 1 dan juara 2 saya merasa gugup karena lawan saya sangatlah kuat Secara tidak sengaja musuh saya menendang kepala saya sehingga saya terjatuh Di saat itu kepikiran di benak saya untuk pura-pura pingsan karena saya sedang merasa putus asa untuk memenangkan lomba itu Akhirnya karena saya pura-pura pingsan dan tidak bangun lagi saya dinyatakan kalah dan dinyatakan sebagai pemenang kedua dan lawan saya dinyatakan sebagai pemenang pertama Itulah pengalaman saya yang dapat saya ceritakan Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr Wb Sekarang Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih.